Assalamualaikum saya menjawab pertanyaan soal motor motor metik yang kuat ada yang bertanya bro motor metik yang kuat itu apa jadi simple jawaban saya motor metik gak ada yang kuat itu saja simple sebenarnya ya motor metik itu gak ada yang kuat setahu saya yang maksudnya yang yang harga kisaran yang rata-rata di Indonesia yang murah-murah hampir rata-rata biar mau PCX lah itu menurut saya gak ada yang kuat karena saya juga pernah nyoba NMAX gampang jebol pokoknya menurut saya gak ada yang kuat kenapa saya bilang kayak gitu begini ya motor zaman sekarang sebenarnya bukan metik saja sih motor injeksi zaman sekarang itu berbeda dengan motor karburator zaman dulu ya kan dari pemasarannya sudah berbeda motor zaman dulu itu ya didesain kuat tangguh ya kan kan seperti itu ya didesain kuat tangguh pokoknya rata-rata kayak gitu kenceng kan kayak gitu itu motor desain zaman dulu kalau zaman sekarang bukan seperti itu lihat di iklan aja 10cc ISP yang irit dan responsif juga rangka ISF yang ringan bikin lincah dan ya akselerasi irit dan lain-lain kayak gitu sebenarnya motor sekarang itu gak ada yang kuat yang perlu gak ada yang kuat terutama metik yang dipertanyakan ini kan metik ya jadi saya gak mau melancang terlalu jauh metik sekarang gak ada yang kuat gini aja kamu perlu lihat bukan zaman sekarang aja yang injeksi yang karburator aja jenis Mio motor metik Mio yang lama lah ya Mio yang lama itu keluaran tahun berapa 2000 di atas 2005 lah ya Mio pertama kali keluar seingat saya itu dulu booming-boomingnya dulu sih ada jetmetik Kimco cuman gak se booming keluarnya Mio sama spin ya dulu yang membuat tenar motor metik itu kan spin sama Mio itu walaupun saya dulu waktu sekolah itu sudah ada cuman tahun berapa ya itu sudah ada metik yang kelas HN PCX kalau gak salah PCX CC-nya berapa ya 125 atau berapa tapi dulu masih import dari Jepang itu kalau gak salah itu saya dikasih tahu guruku waktu praktek kan kamu mau tahu motor metik termahal yang ada di Indonesia ini harganya itu 40 juta lebih itu zaman dulu kan bro kenapa kok malah jadi membahas PCX ya jadi begini kan bro ya pokoknya intinya motor di tahun 2005an lah ya 2005 ke atas metik entah itu yang karburator entah itu yang injeksi itu kita lihat lah yang generasi pertama aja lah yang Mio lama yang mata kucing 2 itu terus keluar lagi Mio sporty itu spin itu habitatnya sekarang itu kemana mereka ya kan rata-rata sudah bangke semua sudah rusak ada pun masih yang beroperasi ya jarang-jarang lah ya 1-2 aja jarang sekali sedangkan motor yang generasi sebelumnya misalkan motor yang pakai gigi lah orang bilang kan kayak gitu ya itu kayak Supra Jupiter Vega Smash itu masih berkeliaran banyak di jalan-jalan apalagi keluarga Supra Bapak Green dan lain-lain yang padahal motor itu keluarannya di tahun di bawah 2000 aja itu masih kuat gitu Kang Bro beda dengan metik ya metik apalagi yang injeksi jadi injeksi terutama ya Kang Bro injeksi itu saya itu sebagai bengkel ya itu kadang itu ya gimana sih saya juga pelaku pengguna gitu Kang Bro karena ya kadang kan permintaan istri, anak pengennya yang motor seperti ini, seperti ini sebenarnya dalam hati kita itu gak seneng gak setuju gitu loh gini ya motor injeksi ya rata-rata ini entah itu motor bebek entah itu metik 5 tahun itu pasti ada yang diganti maksudnya di area mesin loh Kang Bro entah itu kampas ganda entah itu magok ganda entah itu pulley entah itu roller entah itu VBL ya di area mesin itu pasti ada yang diganti kadang malah yang parah sudah sampai piston sampai bagian kelep dan lain-lain itu yang parah itu di area mesin belum lagi yang di area luar tapi luar tapi tergolong berat ya misalkan injektor pompa oli eh sorry pompa bensin ecu itu saya sering mendapatkan Kang Bro motor 2-3 tahun ganti injektor motor 3 tahun ganti pompa itu sudah lengganan iya kan ganti ecu 4 tahun 5 tahun udah ganti itu harganya gak main-main loh Kang Bro masalahnya harga itu itu sama kurang lebih dengan harga spare padaleman loh iya kan kelihatannya di luar aja yang kita bongkar tapi harganya melebih bongkar mesin terkadang seperti itu nah sedangkan motor-motor jaman dulu misalkan motor Jupiter lah ya atau Supra lah ya gitu saya mempunyai tetangga mempunyai motor Jupiter yang 2003 atau 2004 ya itu setiap dia ganti 5 tahun per 5 tahun kan ganti plat ya Kang Bro ganti plat itu platnya itu sampai 3 lapis waktu itu ya sekarang udah 4 lapis lebih ya itu dia kan sering nyerpisnya kan tempat saya terus dia sering nyerpis sampai 4 lapis itu Kang Bro itu baru motornya mulai ngasep ya itu pun karena keteledoran olinya gak dicek jadi selama 15 tahunan itu motor gak punya masalah apa-apa paling ganti ban ganti oli ganti gear itu motor dulu ya terkadang saya sering mendapatkan motor Supra ya kan itu umur 10 tahun itu belum pernah dibungkar Revo contohnya ya Revo yang generasi-generasi 2007-2008 misalkan ya itu kan masih karburator ya itu dibawa ke bengkel ya sudah umurnya sudah 10 tahun lebih itu karburatornya itu belum pernah dibungkar itu banyak Kang Bro kasus kayak gitu ya karburator itu loh yang yang istilahnya standar lah kita serpis itu pasti karburator kan dibuka ya itu mereka sampai gak buka karburator berarti kan mereka gak pernah nyerpis ya itu motor masih normal loh ya sehebat itu motor dulu itu jadi memang dari bahan bakunya dari kekuatannya memang motor zaman dulu gak bisa dibandingkan dengan sekarang apalagi Matic kalau Matic itu kalau ada yang tanya Matic yang paling kuat apa Kang Bro saya jawab gak ada yang kuat Matic yang paling awet gak ada yang awet cuman kalau kita bandingkan misalkan Maticnya Honda dengan Maticnya mana yang kuat kelebihannya apa mungkin saya bisa jawab kalau Matic yang kuat saya gak bisa jawab kalau Anda tanya Matic yang nyaman itu apa Kang Bro itu ada Matic yang irit apa Kang Bro jadi kalau pertanyaan soal Matic ya itu sebaiknya tanya tanyanya itu yang irit mana yang nyaman mana kalau Matic yang nyaman nyaman sekali kalau dibandingkan motor dulu motor bebek itu nyaman Matic kenapa bisa gitu secara ya motornya bisa boncengan di depan bisa ya di jok bisa banyak sepes-sepes yang bisa kita gunakan ya mau Pak Pali Bipu itu mau Pak bawa kantong kresek bawa karung apa itu bisa kalau pakai Matic enaknya di situ kalau nyaman nyaman soknya lembut yang generasi sekarang kan ya itu irit itu udah tapi kalau suruh awet-awetan walaupun mereka mengklaim ini teknologi terbaru teknologi memang teknologi itu terus baru terus diperbarui tapi kalau kekuatan dari kalau biasa orang kan gini ya ada yang pengen nyamannya ya kan ada yang pengen awetnya kalau saya sendiri misalkan saya gak pernah punya motor ya kan terus ngumpulin uang nabung seribu seribu sampai ngumpul punya duit pengennya kan punya motor kan yang awet ya itu kan sudah pasti idaman kita ngumpulinnya aja setengah mati ya motor sebentar-bentar rusakkan kayak gitu ya jadi kalau pengen pengen yang kuat motor dulu aja gak apa-apa kalau generasi maksudnya modelnya jadu dan lain tapi gak apa-apa kalau saya sih tapi kalau pengen yang nyaman yang keren pakai nongkrong ya mungkin metik ya jagonya lah ya irit bisa karena metik sekarang yang injeksi gak sama kayak generasi Mio yang masih karburator itu kan boros sekali yang sekarang irit ya tarikannya udah enak responsif banyak lah perubahan apalagi yang keluaran-keluaran terbaru sekarang malah makin ngeri ya kayak punya Yamaha itu Fazio terus terus punya nya Honda juga wah itu kompresinya ngeri-ngeri malah di atas 11 jadi tarikannya lebih yahut lah tapi kalau awet jangan tanya saya yakin rata-rata 5 tahun itu pasti ada yang dibongkar rata-rata motor sekarang ya tapi ya mungkin ada juga yang gak pernah saya sendiri pakai sudah lebih dari 5 tahun gak pernah bongkar-bongkar mesin sih mungkin tergantung orangnya juga tapi kalau dibandingkan dengan motor generasi dulu memang atau motor BP memang awetan yang BP atau generasi dulu kalau metrik gak gak bisa menurut saya tetap gak akan awet itu aja dulu saya bukan menjele-jelekan metrik saya bicara apa adanya sepengalaman saya menjadi mekanik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malah bully